Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah UTS kita akan mencoba bergeser ya Kalau kemarin kita mencoba berlatih bagaimana kita bisa membaca satu masalah ya Jadi itu memang perlu dipraktekan Nah sekarang kita mencoba masuk ke dalam proses berpikir ya Jadi setelah UTS kita akan berlatih bagaimana berpikir desain atau desain sinking Kita sudah berlatih di UTS bagaimana memahami isu atau latar belakang masalah Kemudian dicoba di brief desain ya Apa sih masalah itu apa dan briefnya apa ya Lalu brief itu tentunya perlu dibuat satu model penjelasan Agar bisa menjadi desain yang diinginkan ya Atau diharapkan bagi pemakainya atau targetnya Sekali lagi desain komunikasi visual sangat terkait dengan apa yang diinginkan target ya Kita tahu bahwa quote-nya adalah we sign ya Bukan desain, bukan I sign, tapi we sign Oke Ini saya coba terangkan sedikit ke latar belakang masalah ya Jadi latar belakang masalah adalah sesuatu yang jadi kegundahan ya Kegundahan atau kegalauan ya Ketika Anda melihat satu fenomena, satu kejadian dalam kacamata desain tentunya ya Nah yang penting adalah dalam menyatakan apakah itu satu masalah desain Hindari pernyataan-pernyataan yang emosional Pernyataan-pernyataan yang stereotip Misalnya stereotip itu mengapa baju-baju penyanyi dangdut norak ya Nah norak itu kata siapa? Itu stereotip Juga jangan menunjukkan ketidaksukaan ya dalam menyatakan permasalahan desain ya Jadi karena tidak suka buku, jadi kemudian semua buku menjadi jelek Yang bagus adalah website, nah tidak begitu ya Kemudian juga hindari wacana publik yang belum tentu benar ya Karena apa yang dibicarakan publik di media sosial atau di warung kopi misalnya belum tentu benar Sekali lagi desain adalah satu kebenaran bukan satu kebetulan Nah kemudian teman-teman kan kemarin belajar bagaimana membuat brief design ya Brief design itu sebenarnya adalah rumusan perancangan yang dilengkapi dengan tujuan dari perancangan itu Jadi brief design itu seperti itu Dan brief design dipakai untuk panduan dasar Untuk memulai satu proses perancangan dari masalah desain yang menurut teman-teman sedang terjadi Tentunya dalam kacamata teman-teman sebagai seorang desainer komunikasi visual ya Nah kemudian dalam membuat model penjelasan perlu membuat penjelasan dengan runut ya Nah biasanya narasinya tentunya harus narasi objektif ya Narasinya dimulai dengan isu ya Isu itu kenapa jadi masalah dalam kacamata desain Kemudian bisa dimul... Kemudian dijelaskan apa medianya Apa targetnya Tapi ini tergantung nanti permasalahannya Jadi nanti tergantung pembimbing ya Apakah mau menjelaskan targetnya dulu atau medianya dulu Namun yang penting adalah Perlu disimpulkan ya penjelasan itu agar dapat menjadi model dasar Yang dipakai untuk memulai penciptaan Nah kemarin teman-teman sampai ke sini ya latihannya Nah saya tidak akan melanjutkan bagaimana membuat big idea ya Karena itu nanti ada pelajarannya sendiri Yaitu seminar atau pratea ya Jadi bagaimana membuat big idea Cuman saya ingin pelajaran ini ingin menyampaikan cara berpikir agar kita sampai ke big idea Nah kemudian big idea itu adalah sesuatu yang harus dinyatakan ya Jadi jangan tiba-tiba kalian memilih font gitu Gak bisa Jadi harus dinyatakan dulu saya punya konsep apa Saya punya big idea apa Sehingga saya memilih fontnya jenis font times roman Karena apa? Ada konsep apa ya? Nah itu tentunya konsep dasar atau big idea ini munculnya dari model penjelasan sebelumnya Model penjelasan munculnya dari brief design sebelumnya Dan brief design ini muncul karena satu latar belakang masalah atau isu yang teman-teman anggap satu masalah desain Jadi itu adalah satu urutan berpikir bagaimana memutuskan satu perancangan Jadi setelah menyatakan big idea atau konsep dasar Nah kita akan mulai tuh Bagusnya fontnya apa ya kalau konsepnya seperti ini Kalau big idea seperti ini Warnanya seperti apa Gaya gambar yang dipilih apa Medianya apa Kemudian bagaimana strategi komunikasinya juga ya Dan bagaimana produksinya perspektif sustainabilitasnya dan seterusnya Ini yang paling penting dalam urut pikir Nah nanti dalam konteks menjelaskan dengan runut dan menyatakan big idea Ada berbagai macam sebenarnya design thinking Oke Ini contoh aja ya Contoh Jadi misalnya ada masalah desain Itu perubahan teknologi Bergeser ke media on screen nih Sehingga terdapat banyak masalah alih komunikasi Karena informasi yang pada media on surface Kertas misalnya Kemudian seringkali dialihkan begitu saja pada media on screen Nah itu kan permasalahan kita ya Jadi misalnya kita Satu mata pelajaran yang tadinya di textbook Kemudian ketika ditampilkan di layar Copy paste saja ya Tentunya akan susah sekali dibaca Atau terlalu panjang teksnya dan seterusnya Nah kemudian ini juga salah satu contoh Masalah itu terutama pada kaum pekerja yang memerlukan alih informasi keseharian yang baik dan ringkas Nah lalu kita coba membuat brief designnya ya Brief designnya adalah rumusan perancangan bagaimana membuat media informasi on screen bagi kaum pekerja Nah gitu ya Kemudian tujuannya bagaimana membuat informasi kaum pekerja dengan pada media on screen Agar informasi kesehariannya dapat terbaca dan teralihkan dengan cepat, ringkas, dan jernih Lalu dibuat satu model penjelasan secara singkat ya Model penjelasannya tentunya tentang isu perubahan perilaku Yang memerlukan cara alih informasi pada on screen Nah itu harus seperti apa Perilakunya seperti apa Sehingga teman-teman lalu mendesain cara alih informasi on screennya juga seperti apa Kemudian ada model penjelasan tentang medianya Media on screen itu apa sih Sifatnya bagaimana, kelebihannya bagaimana, kekurangannya seperti apa, dan seterus-terusnya Nah tentunya kita harus menjelaskan siapa targetnya Kalau targetnya kaula muda yang dinamis Pengaturan waktu yang padat kan gitu ya Profesional muda kan dinamis, pengaturan waktunya padat Lalu dia sehari-hari banyak sekali informasi yang perlu didengar, dilihat ya Nah itu bagaimana ya Lalu dibuatlah satu setelah membuat satu model penjelasan yang bagus Lalu dibuat simpulannya Bagaimana saya akan apa Saya akan merancang media informasi on screen yang dapat diakses dimana saja, kapan saja, dan mudah Nah ini adalah satu big idea ya Big idea Tentunya dalam perjalanannya big idea ini bisa di Bisa diperhalus, diperdetil ya Diper Di Makin dibagi-bagi ya Diklasifikasi Sehingga dalam membuat satu keputusan Menjadi lebih Enak ya Namun Tentunya harus ada big idea-nya Nah big idea-nya adalah Media informasi on screen yang dapat diakses dimana saja, kapan saja, dan mudah Nah Ketika kita bicara bagaimana membuat media informasi on screen yang dapat diakses dimana saja, kapan saja, dan mudah bagi kaum pekerja Nah ini kita akan memandu kita dalam memilih jenis font yang dipilih untuk tampil di screen Warna yang tampil di screen, gaya gambar yang akan kita pakai, lalu media on screennya seperti apa saja, apakah di handphone saja, atau di TV, atau di seperti apa Lalu strategi komunikasi visualnya seperti apa, bagaimana produksinya, dan seterusnya, tentunya bagaimana produksinya hanya untuk bukan bagaimana kita membuatnya, tapi produksi itu kita menjadi tahu hal-hal yang perlu kita pikirkan, apakah desain itu bisa dieksekute atau tidak Jadi kita perlu tahu bagaimana memproduksinya, sehingga ide-ide kita akan terbayang oleh desainernya, apakah ini eksekuteable atau tidak, apakah bisa diciptakan atau dibuat atau tidak Lalu tentunya dalam konteks masa kini harus ada perspektif sustainable-nya, dan seterusnya Nah, dalam narasi yang seperti ini, saya akan menampilkan satu film pendek yang terkait dengan permasalahan ini, silahkan disimak ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! ! Selamat menonton! 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 Kita angkat menjadi masalah ya Ketika hampir semua pelayanan banking Menjadi dapat dilakukan pada suatu perangkat mobile phone Maka isu masalahnya apa ya Bagaimana sebenarnya dulu brief masalahnya Dan seperti apa model penjelasannya sebenarnya Lalu big idea nya apa Nah untuk latihan berpikir Kita balik sekarang Nah ini tugasnya ini ya Jadi silahkan cari di Di sehari-hari mungkin di mobile phone teman-teman ada ya Ada BNI Mobile Ada klik CIMB Okto Ada klik BCA dan seterusnya Nah pilih salah satu Lalu kita mulai membedah sebenarnya Apa big idea dari BNI Mobile ya Atau apa big idea dari klik BCA Kenapa klik BCA memilih seperti itu desainnya Berbeda dengan klik CIMB Okto Nah jangan-jangan memang berbeda Pemahaman targetnya Lalu kira-kira mereka menjelaskannya apa Sehingga big idea nya kok seperti itu ya Kenapa pemilihan warnanya merah ya Kalau klik CIMB Okto misalnya Nah lalu Teman-teman akan mencoba mengurut Sebenarnya dulu nge-brief nya apa sih mereka itu Nah lalu kita akan sampai Sebenarnya Orang-orang BNI melihat isu awalnya apa ya Apakah berbeda dengan klik CIMB Okto Apakah berbeda dengan klik BCA dan seterusnya Jadi kita balik ya Karena cara berpikir itu memang harus vice versa Harus bisa bulat-balik Lalu yang penting juga silahkan Berdiskusi dengan teman-teman satu kelompok Beri kritik ya Beri kritik pada hasil design interface Pada pelayanan mobil banking yang anda bedah Yang teman-teman bedah Misalnya Memberi kritik pada klik CIMB Okto Sebenarnya harusnya seperti apa Nah Dalam Dalam metodologi design Design thinking Maka kemampuan Mengeritik sesuatu itu menjadi penting Jadi kita gak bisa hanya sekedar Berpikir lalu As usual berpikirnya Jadi cara berpikir designer itu adalah Cara berpikir yang kritis Silahkan kerjakan dulu Nanti kita bahas Minggu depan Kita akan presentasi ya Buat di PPT Meddes T8 Nama kelompok ya Kumpulkan hari minggu ya 11 April Sorry Salah 11 April ya betul 11 April 2021 Sebutkan pustaka yang dirujuk ya Di WA Grup masing-masing Terima kasih Nanti bagi yang ingin bertanya Silahkan aja di WA Grup Jam 8 sampai 10 pagi Gak perlu sungkan-sungkan ya Jadi Bertanya itu sebenarnya Menunjukkan teman-teman Mempunyai kemampuan Untuk atau kemauan Untuk berpikir kritis ya Jadi tanya aja Tanya apa saja Tidak perlu takut Karena bertanya itu Sebenarnya menunjukkan teman-teman Berpikir ya Dan Designing modern itu adalah Seorang yang berpikir Bukan sekedar mencipta Jadi Dalam proses penciptanya Penuh dengan pikiran-pikiran Nah itu Desainer Masa depan itu adalah Desainer yang Penuh dengan pemikiran-pemikiran Tentunya pemikirannya harus kritis Karena dia seorang desainer Saya rasa Sekian Terima kasih atas perhatiannya Burung Irian Burung Cendrawasih Cukup sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya